What's up basketball fans, welcome back to Time Out Oke, baru nguruh Kipadila dan sesuai prediksi gue Stapak Jakarta berhasil menjadi juara IBL musim 2016-2019 Setelah kemarin di game kedua mengalahkan Satria Buda Pertamina Dengan skor 74-56 Yang artinya Stapak Jakarta berhasil menang 2-0 di Best of 3 Series IBL Finals Pertama-tama gue mau say congratulations dulu untuk keluarga besar Stapak Jakarta What an incredible run this season 21 kali menang beruturut-turut Bener-bener memberikan a new look for IBL juga Dengan hadirin Coach Gibi yang bener-bener merubah culture-nya di Stapak Jakarta So luar biasa banget untuk Stapak Jakarta yang berhasil menjadi juara Congratulations again kepada para pemain, pelatih, official, management Dan yang pasti kepada seluruh Pac-Man juga di Indonesia Congratulations Dan gue mau ngomongin dikit tentang game kemarin Menurut gue main game-nya mirip dengan game 1 Tapi kali ini Satria Buda Pertamina memiliki lead sekitar 6 poin Di pertengahan quarter ke-2, oh gak salah Tapi game-nya memang ketat banget sampai quarter ke-3 Gue aja motor sampai gak konsen kemarin karena tegang banget Tapi memang bedanya adalah quarter ke-4 kemarin ini Dimana menurut gue pemainnya Stapak Karena rotasinya deep Mereka sangat fresh banget masih sampai quarter ke-4 Sedangkan karena Satria Buda Pertamina kemarin bergantung dengan Dior Lohorn, Archi Wisnu dan juga Hardianus Keliatannya beberapa pemain dari mereka sudah kehabisan bensin Archi pun di quarter ke-4 kalau gue liat kemarin sempat minta ganti oleh Coach Schobell Baru 2 menit main di quarter ke-4 karena udah dicapai banget Jadi itulah pembedanya menurut gue Salah satu pembedanya lah kemarin ini di game kemarin Tapi babak 2 kemarin menurut gue adalah miliknya Seven Goodman dan juga Abraham Damargerahita Gue ingin ngomongin tentang Abraham Damargerahita dulu Karena dia luar biasa banget perjuangannya kemarin ini Setelah pelipisnya robek sampai keluar darah Harus diperban Tapi dia masuk lagi ke lapangan Gak kendor sama sekali Defensinya malah makin kenceng kalau gue liat Dia bener-bener full court press Guard-guardnya SM kemarin kenceng banget Dan juga sudah melakukan beberapa steals Dan finish dengan 14 poin Dia pun kemarin ini beberapa kali terbang-terbang ya So congratulations Abraham untuk a very good game last night And MVP finals Seven Goodman Meh Ini orang sih monster banget ya 20 poin dan 19 rebound And he did it with style Beberapa kali di babak 2 kemarin melakukan slam dunk Yang bener-bener meng-entertain seluruh fans yang ada di Gor Citra kemarin So Seven Goodman ini salah satu Pemain import idaman lah gue boleh bilang lah Gak butuh bola Dia yang penting dia bisa cari bola sendiri Ataupun tinggal menerima passing yang dia tinggal dunk Jadi bener-bener import dambaan banget Kalau bisa jadi pemain naturalisasi Indonesia juga boleh sih menurut gue ini Karena orangnya juga kuat banget Dan very active banget inside the pain area Tapi memang Seven Goodman ini Yang gue bilang dia sebenarnya harusnya jadi MVP regular season The best import regular season Tapi sayangnya gak dapet Tapi akhirnya dia mendapatkan MVP finals dan juga juara IBL Which is I think lebih berarti untuk dia But Selain 2 pemain itu jelas Masih ada pemain lain juga yang berkontribusi untuk Stapak Jakarta Kaleb Ramot Man congratulations man For a very very good season Main yang bagus juga kemarin nih 10 rebound Kaleb itu yang gue mau highlight Dia 10 rebound And Kendall Yansi juga main 17 point 6 rebound dan juga 4 assist Lalu ada Widi Menurut gue juga Widi main defense-nya juga oke banget Serta juga dia offense-nya sangat membantu banget untuk Stapak Jakarta But shout out to the whole players of Stapak Jakarta They did an incredible job Mental mereka luar biasa sih menurut gue Karena gue sendiri beberapa kali datang ke latihan mereka Tahun ini dan bener-bener Diteriakin banget sih sama Coach Gibi sih Diteriakin tiap hari sih Diomelin So gue salut banget sih dengan bagaimana mereka bisa menerima Coach Gibi Dan apa ya kayak translate that into the game Jadi pemain yang disiplin dan menjalankan sistem dengan baik Tapi gue mau bacain beberapa statistik dulu Yang kemarin Game kemarin Salah satu yang sangat mencolok ke gue adalah bench point Dimana Stapak Jakarta pemain bench-nya mencetak 20 point Sedangkan Stapak Muda hanya 0 Jadi ini bener yang Membedakan game kemarin juga sih Tidak ada kontribusi dari bench-nya Stapak Muda sama sekali Lalu yang kedua adalah Gue mau ngomongin tentang rebound Dimana Stapak 54 kali rebound Stapak Muda hanya 41 kali rebound And Defensi Stapak luar biasa banget Mereka menahan Stapak Muda Pertamina Dengan hanya 17 field goal satu game Dan 29% field goal percentage Itu bener-bener memberitahu Kalau defensi Stapak kemarin itu bagus banget Dan satu lagi adalah fast break points Dimana transisinya Stapak memberikan mereka 15 point Sedangkan SM hanya ada 4 fast break points Jadi itulah pembedanya kemarin ini Tapi sebelum kita ke video reaksi pemain dan juga Coach Gibi Gue mau say Big respect Untuk Stapak Muda Pertamina Kita tahu mereka kemarin berjuang Tanpa salah satu pemain import mereka Yaitu Jammer Johnson Tapi mereka memberikan A very very great fight So shout out to Dior Loworn Dimana dia mencetak 25 point dan 20 rebound Kemarin ini Dior did everything he could Gue bilang Dior bener Masih salah satu pemain yang sangat dominan juga di IBL And of course to my dog To my guy Arky Wisnu What a run man Di playoff Gue bener-bener angkat topi banget untuk Arky Luar biasa banget penampilannya di playoff Kemainnya mencetak 15 point juga So big respect to Arky And of course Hardianus man Heart of a lion man This guy is really good One of the best point guards in Indonesia right now And kemarin juga Johan Loren Menurut gue juga bermain cukup bagus So big respect To Coach Yobel NSM And sekarang kita akan ke video reaksi Kemarin ini gue hanya dapet cuma 3 pemain doang Abraham, Agassi, dan Widi Dan serta Coach Gibi Karena yang lainnya udah sibuk-sibuk sendiri Sayang banget Tapi masih ada coach-coach yang bagus banget Daripada pemain ini So let's check out the clip Abraham Congratulations Udah jadi juara Coba omongin dulu Perjalanannya season ini Dilatih sama Coach Gibi Sampai bisa juara kayak gini gimana Sampai cuy Gila loh Tiap hari dimarah-marahin Menang juga dimarahin Tapi ya mungkin emang ini hard work Hard work paid off Kayak Sekusi juga bisa menekanin Setiap struggling Setiap suffering Setiap sakit yang kita terima itu pasti terbayar Dan mungkin ini salah satu bentuk dari terbayar itu Perasaannya pas final buzzer berbunyi Coba kasih tau dulu nih gimana Men Ini gelar pertama gue men My first championship Gak tau gak bisa diungkapin pake kata gue seneng banget Gue seneng banget Gue bahagia banget Thank you Bram Congratulations Enjoy the night men Thanks men Agassi Gimana perasaannya bisa juara di season pertama nih Men di IBL Seneng banget lah gila Udah pelatih dari luar Kita selama regular season sukses Dan akhirnya bisa jadi juara itu Kebanggaan banget lah Itu kayak apa ya Ya gak tau kan gue seneng banget lah Happy banget Seneng banget Congenetelasi ya gak sih Enjoy men Thank you Si gue jangan lupa ya Minta bos kaha Gimana rasanya jadi juara Seneng banget lah Kayak kerja keras kita selama ini Dimarah-marahin Dimaki saat latihan Kayak Ya terbayar gitu Malam ini Jadi kayak happy banget lah First appearance final First champion Ngomongin dong Pengalamannya Perjalanannya Satu musim ini Dari awal musim Perkenalan dengan sistemnya Coach Gibi Diomel-omelin Karena misalnya juara Gimana nih Perjalanannya Apa ya Saya juga kaget sih awalnya Saya dikasih kepercayaan Segini besarnya Buat tim setapak Yang Apa ya Tahun lalu saya gak pernah main sama sekali gitu loh Terus saya dikasih kesempatan Saya dikasih kepercayaan Ya Apa ya Bersyukur banget punya pelatih kayak dia Bersyukur kita punya pelatih kayak dia Apa Play-nya itu baru-baru Sesuai dengan saya gitu Ya Seneng aja lah Coach Coach Can you talk about the journey This season Unbelievable journey Unbelievable success of my team But they deserve that My players deserve everything They got today That's when you understand All this sweat All this hard job Is for that moment I am proud of my players I am lucky coach To coach Player I had no stars in my team But I think we created a star as a team And that's the difference from other teams I am lucky coach to work Not only with these players But with these personalities I am lucky to have these imports I am lucky to have these local guys Also one of the biggest factor I would tell From our success Is staying healthy All season long It's not so easy So Big Red It goes to my coaching staff Physical condition coach Marius Also The biggest difference Between us and other teams I think that we treated each game Like it's a final for us And we respected the game It was no Okay We will play this game But we will not play this game We will save our energy No This is not how Stapak plays This is Stapak This is New Era The title goes back home I feel like you're in a good shape I see you doing some I saw you doing some Defensive slides Somebody must show example That's question When you scream How's your blood pleasure? Let's check next time Next season Congratulations coach Enjoy Itulah reaksi dari Abraham Agassi Widi dan juga Coach Gimis Sekarang kita tinggal berharap aja Coach Gimis akan stay di Stapak Jakarta Mesti mendatang Karena kita tau Sentuhannya Coach Gimis ini luar biasa sekali And guys That video wraps up the 2018-2019 IBL season What an incredible season Kita melihat beberapa upset terjadi season ini So hopefully IBL bisa mempertahankan level of competition Seperti ini di season yang mendatang Karena kita sebagai fans sangat terhibur sekali So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Apapun yang kalian mau Tentang IBL Tentang Stapak Di comment section di bawah And jangan lupa untuk subscribe ke channel gue Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace